Intro Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Islam adalah agama Ya kan? Agama Sekarang Apa artinya Islam? Penyerahan diri kepada Tuhan Islam kan penyerahan diri Diri manusia itu Terdiri dari jasmaninya Akalnya Rohaninya Ya kan? Kemudian nanti ada yang berkaitan dengan dia Waktu Tempat Ya kan? Kita tidak bisa wujud kalau tidak ada waktu Kita tidak bisa wujud kalau tidak ada tempat Menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan Itu baru Islam Iblis itu tidak Islam Dia hatinya tidak mau Islam Akalnya Islam Sujudnya Islam Muslim Menyerahkan diri secara total Kepada Allah Itu baru Muslim Ada ulama' berkata Kenapa dinamai Muslim Nabi Ibrahim yang menamai kita ini Ya Allah Ini orang-orang Muslim Berserah diri pada kamu Katanya kira-kira begini Ilustrasinya itu Anugerah Allah itu banyak sekali Banyak sekali Prinsipnya Sebanyak yang anda terima Sebanyak itu yang mesti anda beri Take and give kan begitu Bulan menyerap sinar matahari Sebanyak itu dia panturkan Lebah menyerap naktar itu Sebanyak itu yang dia berikan Itu sunnatullah Mestinya Mestinya Sebanyak yang anda terima dari Tuhan Sebanyak itu pula yang anda berikan Itu ada ayat turun Ittaqullaha haqqa tuqatihi Bertakwalah kepada Allah Sebenar-benar takwa Apa ditafsirkan oleh sahabat Nabi Ibn Mas'ud Tidak boleh sesaat pun kamu lupa Tuhan Tidak boleh sesaat pun kamu mengkingkari Tuhan Tidak boleh sesaat pun kamu mengkingkari Tuhan Sebenar-benar tidak mampu Maka turun penjelasan Attaqullaha mastata'atuh Sesuai kemampuan kamu Islam ini Ya Allah Terlalu banyak yang kamu berikan pada saya Saya tidak mampu membayar Ya Allah Maka inilah saya Datang menyerahkan diri kepada kamu Saya tidak lari Tuhan Saya datang menyerahkan diri kepada kamu Kau mau ambil segala yang kumiliki Ambillah Karena aku tidak mempunyai sekalian diriku Itulah muslim Ya kan? Itu ada alat-alat seorang berkomentar begini Nabi Ibrahim Menamai kita muslim Itu direstui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau begitu Kalau ada yang tanya anda Agama anda apa Atau anutan anda apa Jangan jawab syia Jangan juga jawab syafi'i Jangan juga jawab sunni Anutan saya Islam Selesai persoalan Ya kan? Agama ini Diturunkan Allah Ada Keterangan Yang diberikannya Tentang manusia Sama fabrik Menciptakan mobil Ya Ada dia punya Mau baik Di servis ini Jalannya segini Itu Tuhan memberikan Itu agama Supaya teratur Karena kita tidak tahu Hei Anda tahu Kata ahli-ahli Manusia ini tidak mengenal dirinya Terlalu banyak persoalan Pertanyaan yang diajukan oleh para ahli Tentang manusia Yang tidak bisa dijawab oleh ahli Tidak bisa dijawab Itu Ada tulisan Seorang peraih hadiah nobel Orang Perancis Nama bukunya Man The unknown Manusia yang tidak dikenal Terlalu banyak Hal Yang kita tidak tahu Masa depan Itu Allah beri contoh Wallahu Ya'lamu'antum La'ta'alamun Itu orang yang mau cerai istrinya Diwanti-wanti oleh Tuhan Seorang tidak mengetahui Boleh jadi setelah dia cerai Ada sesuatu yang menjadikan dia menyesal Mengapa menceraikan Tidak tahu Hal yang paling dekat kepada kita Kita tidak tahu Anda tahu rincian apa yang Anda akan lakukan besok Itu yang paling dekat pada kita itu Orang berkata ada lima hal Yang tidak diketahui Sebenarnya itu yang paling dekat Yang banyak kali yang tidak diketahui Hal-hal yang jauh dari kita Oke Jadi Tuhan jelaskan begini 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 Lahirlah taklif Mukallaf Orang yang ditugasi Tetapi tidak semua orang ditugasi Ada syaratnya Yang pertama Tugas itu tidak mustahil Bahkan tidak terlalu berat baginya Anda disuruh puasa Wajib ya Kalau berat puasa bagaimana? Tidak wajib Orang tua Tidak wajib puasa Bayar fitnya Tugas bukan sekedar yang mustahil Kalau terlalu berat Ada gantinya Yang kedua Anda harus tahu Orang yang tidak tahu Tidak wajib Tidak mukallaf Anak kecil tidak mukallaf Orang gila tidak mukallaf Saya pernah Uraikan disini Orang barat yang tidak mengetahui Islam Saya tidak tahu Ya Allah Karena itu ada yang menambah satu syarat Bahwa dia tahu kebaikannya Orang barat Yang dia tahu tentang Islam itu buruknya Dia tidak mau Nah Agama ini Mempunyai lima tujuan pokok Itu dinamai Maqasidus syariah Tujuan kehadiran agama Yang pertama adalah Memedihara agama Supaya agama Anda lurus Perlu dipedihara Karena itu Allah menjelaskan Akidah Nah itu disitu Dahir penjelasan tentang akidah Itu agama Syariah Akhlak Tujuan agama ini Mau dipelihara Untuk dipelihara Anda harus tahu Bagaimana memeliharanya Eh Akidah harus dipelihara Ada syaitan itu yang mengan Agama datang menjelaskan Yang kedua Memelihara jiwa Jiwa diperihara Karena itu dilarang membunuh Karena itu disuruh Karena itu disuruh Memelihara kesehatan Karena agama Itu tujuannya Yang ketiga Memelihara akal Karena itu Narkoba tidak boleh Minuman keras tidak boleh Itu rinciannya sebenarnya Tujuannya ke sana Yang keempat Memelihara Harta Karena itu Dilarang mencuri Karena itu Ada sanksinya Tidak boleh korupsi Ya kan Agama ini Harus dipelihara Jangan boros Keluarkan zakat Itu semua dalam konteks Memelihara harta Memelihara keturunan Itu yang kelima Karena itu perlu kawin Perlu tidak kawin Eh yang belum kawin Kawin dong Di agama suruh begitu Ya kan Supaya paling tidak Berkelanjutan keturunan Karena kalau tidak ada yang kawin Atau mau jadi LGBT Semuanya Tidak ada lagi manusia ini Agama atur Untuk siapa? Untuk kepentingan kita Tidak sama sekali Ada Kebutuhan manusia Ada kebutuhan pokok Ada kebutuhan Second bear Ada yang ketiga itu Triter ya Yang mutlak Kebutuhan pokok Setiap orang Harus punya Tempat berlindung Setiap orang Harus punya Pangan Setiap orang Harus punya Sandang Boruryat Agama Mewajibkan itu Harus usaha Harus Bantu Nanti setelah itu Ada tingkat Yang lebih tinggi Ya Ada Sudah tidak kena hujan Sudah tidak kena Angin Tapi Bagus Kalau bisa ada Kamar-kamarnya Ya kan Itu Tapi itu Bukan doruryat Tapi bagus Ada ruangan Mau lebih tinggi lagi Rumah mewah Ada TV-nya Setiap orang punya Kamarnya Itu Tidak mutlak Yang mutlak Itu tadi Harus punya Agama Mau begitu Anda Usahakan Atau bantu Bantu orang lain Supaya Itulah agama Saya kembali Beragamkan Ibadahnya Saja Kita Jangan duduk Pakai yang lain Ibadah itu Ada ibadah Mahbah Ibadah Murni Ada ibadah Non-murni Salat itu Ibadah Murni Caranya Bagaimana Beda-beda Bagaimana Kenapa bisa Beda-beda Imam Malik Berkata Al-Fatihah itu Tujuh ayat Tidak termasuk Bismillah Ya kan Imam Syafi'i berkata Tujuh ayat Masuk Bismillah Tidak sah Salat Kalau Tidak baca Bismillah Beda-beda Bagaimana Cara keluar Dari sini Salah satu Caranya Adalah Nabi Mempraktekkan Beraneka Ragam Cara Ketemu Kita Ta'adudil Ibadah Sekali Begini Tangannya Sekali Lurus Sekali Di dada Semua Benar Kenapa Bertengkar Sekali Kunut Sekali Tidak Kunut Tasyahkut Sada Yang kita Itu Di ini Itu bermacam Macam Udah 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 Repot Semua Bermaksud Kepada Tuhan Bahkan Kalau Kita Mau Lebih Longgar Lagi Anda Kira Orang Buddha Yang Salat Itu Sembah Yang Sembah Yang Kira-kira Dia tidak Tulus Kepada Tuhan Dia juga Mau kesana Hanya Menurut kita Dia salah Jalan Kan Tapi Menurut dia Bagaimana Dia Benar Ini Tuhan Yang Tahu Nanti Ini orang Salah Jalan Sebenarnya Maksudnya Pada Pada Saya Boleh Jalan Tidak Usah Bertengkar Ibadah Semuanya Begitu Ibadah Mahbab Kalau bukan Ibadah Mahbab Bagaimana Yang Tidak Ditentukan Caranya Oleh Tuhan Tidak Ditentukan Waktunya Oleh Tuhan Pakaian Ada Caranya Tidak Ada Cara Berpakaian Yang Ada Prinsipnya Tutup Aurat Mau Pakai Topi Silahkan Mau Pakai Sarung Silahkan Mau Pakai Laundress Silahkan Selama Tertutup Aurat Tidak Ada Cara Itu Yang Menjadikan Islam Selalu Bisa Hidup Selalu Bisa Sesuai Dengan Perkembangan Zaman Karena Tidak Pernah Dia Menentukan Cara Cara Yang Berkaitan Dengan Perubahan Perubahan Yang Dapat Terjadi Tidak Perlu Bertengkap Dan Kalau Ada Perintah Atau Larangan Dari Nabi Berkaitan Dengan Hal-hal Yang Bukan Ibadah Ritual Cari Sebabnya Kenapa Begitu Ziarah Kubur Itu Ibadah Atau Tidak Ibadah Ada Caranya Boleh Hari Raya Pergi ke Kuburan Boleh Hari Biasa Boleh Hari Minggu Boleh Jalan Kaki Boleh Baca Yasin Di sana Boleh Caranya Bisa Bermacam Macam Silahkan Cari Apa Sebabnya Kalau Dilarang Dulu Pernah Dilarang Karena Orang Nyembah Kubur Minta Dikubur Dilarang Setelah Tidak Ada Lagi Orang Ini Silahkan Pazuruh Dulu Nabi Melarang Menggambar Membuat Patung Makhluk Hidup Kenapa Karena Disembah Kalau Tidak Disembah Lagi Bagaimana Boleh Tak Ayah Anda Bilang Boleh Yang lain Bilang Tidak Boleh Silahkan Yang bilang Tidak Boleh Silahkan Tidak Usah Bikin Kalau Saya Ada Patung Saya Punya Guru Sheikh Azhar Di depan Karena Saya Tidak Sembah Dia Saya Hanya Lihat Oh Ini Dulu Kesian Guru Saya Bikin Patung General Sudirman Boleh Hormat Bendera Boleh Tidak Ada Yang bilang Tidak Boleh Silahkan Karena Kita Harus Cari Mengapa Dilarang Sehingga Kita Tidak Tidak Ini Silahkan Saya Tidak Mau Berkata Ini Salah Itu Tidak Dia Dia Juga Punya Dalil Silahkan Yang Saya Anud Tidak Begitu Yang Saya Anud Apa Saya Belajar Belajar Di Azhar Saya Sudah Agama 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 Ini Katakanlah Yang Serius Itu Kira Kira Sejak Saya Usia 10 Tahun Ayah Saya Kalau Sebelumnya Itu Kita Hanya Disuruh Ngaji Biasa 10 10 Tahun Sudah Sampai Sampai Sekarang Saya Tau Saya Belajar Banyak Pendapat Di Buku Di Buku Yang Ini Saya Hanya Kasih Satu Pendapat Saya Saya Tidak Mau Orang Bingung Tapi Di Buku Buku Saya Yang Bermacam Macam Pendapat Ada Yang Begini Ada Yang Begitu Hasil Belajar Katakanlah 60 Tahun Belajar Saya Bila Saya Tidak Tahu Apakah Saya Bisa Menulis Buku Setelah Ini Atau Tidak Tapi Orang Tahu Saya Selalu Ingin Menghimpun Saya Selalu Tidak Ingin Orang Bertengkar Saya Selalu Ingin Sunnah Shia Itu Bergandengan Tangan Tapi Saya Justru Dituduh Shia Tidak Apa-apa Saya Dituduh Tidak Mewajibkan Dilbab Tidak Apa-apa Itu Karena Dia Tidak Baca Buku Saya Jadi Saya Terangkan Ini Islam Yang Saya Anud Ada Delapan Mazhab Terkadang Saya Tidak Pakai Mazhab Shafi'i Di Pesawat Saya Tidak Pakai Mazhab Shafi'i Kalau Saya Mau Mazhab Saya Belajar Ada Pendapat Shafi'i Yang Saya Katakan Ini Kurang Tepat Saya Pelajari Alhamdulillah Saya Terangkanlah Apa Yang Saya Anud Tertadang Ini Walaupun Pada Prinsipnya Saya Menganud Islam Yang Difahami Oleh Imam Shafi'i Saya Ikut Imam Shafi'i Saya Ikut Rasulullah Yang Difahami Oleh Imam Shafi'i Itu Mayoritas Tapi Ulama lain Kan Juga Imam Malik Itu Gurunya Imam Shafi'i Imam Jafar Shadiq Itu Gurunya Banyak Ulama Ulama Sunnah Ya kan Yang terakhir Begini Ada guru Saya Namanya Sheikh Muhammad Al-Ghazadi Di Azhar Sudah meninggal Allah Ya Alhamdulillah Dia katakan Begini Beragama Itu Sebenarnya Tidak Berat Selama Anda Sadar Tulus Tidak Berat Itu satu Yang kedua Katanya Saya ini Merasa Menjadi Tamu Tuhan Di dunia ini Istadhafani Allah Tuhan menjadikan Saya tamu Di dunia Maka Dalam Kehidupan Saya ini Saya Menghargai Tuhan rumah Dengan Memanfaatkan Aneka Hidangannya Yang enak-enak Ya kan Tuhan rumah kan senang Jadi Dia bilang Saya beragama Itu Tidak Kaku Saya Makan Enak Saya Tidur Saya Berkata Begitu Juga Saya Anut Begitu Saya cari Yang Mudah Selama Masih Boleh Kenapa Kita mau cari Yang susah Ya kan Ada orang kan Ada Dia katakan Dia bilang Anda bisa melihat Satu orang Boleh jadi Pakaiannya Sudah luar biasa Hebat Seakan-akan Sama dengan Pakaian Rasulullah Cara Jalannya Ininya Segala ini Jidatnya Sudah hitam Ya Itu dia tulis Begitu Dan saya kutip Tetapi Dia amat jauh Dari Tuhan Ada juga Orang yang Pakaiannya Biasa-biasa saja Bercanda Ini-ini Saya menikmati Hidup ini Selama Tuhan Sudah persilahkan Saya untuk Menikmatinya Saya juga Menulis Begitu Tidak apa-apa Saya cerita Walaupun Saya agak malu Untuk cerita Saya katakan Saya begitu juga Yang saya anut Saya suka Bercanda Ya kan Saya bangun Nonton bola Menikmati Hidup Walaupun Saya selalu berkata Saya merasa Malu Kalau bangun Jam 2 Malam Untuk nonton Lantas tidak Tahajud Tapi saya Menikmati Hidup saya Saya makan Enak Saya pergi Jalan-jalan Saya pergi Tamasha Itu Gaya saya Itu Anutan saya Dan begitu Cara saya Beragama Pakaian saya Biasa-biasa Tidak pakai Fiji Kecuali Kalau Soal Apun Seringkali Saya tidak pakai Fiji Karena saya terbiasa Di Mesir Tidak pakai Fiji Ibu saya Marah sama saya Dari haji Tidak pakai Fiji Haji Saya di depan Ibu Menghormati Ibu Tapi sebenarnya Tidak Itu Cara Bisa Bisa berbeda Silahkan Yang mau pakai Silahkan Tidak ada Masalah Walhasil Begini Banyak Jalan Menuju Ke Roma Yang penting Kita sampai Di Roma Banyak Jalan Menuju Tuhan Yang penting Kita sampai Kesana Jalan 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 Menuju Terima kasih.